Ada apa? Mereka menanyakan tentang pelang atau legalitas ASN kami. Saya udah gak pikir panjang, saya bilang, Pak, tunggu saya, saya on the way sana. Udah saya matiin teleponnya pada saat saya datang, pihak dari Baris Krimabes Polri dan juga Kemensos Republik Indonesia di meleaksi cepat, itu menghantiri saya. Menurut Hotman Paris, tindakan Kemensos dan Dinsos Tangerang yang justru melanggar kode etik. Sedangkan dari Tehnovi sendiri hanya sekedar membantu pemerintah dengan merawat ODGJ yang terlantar di jalanan. Hotman Paris Hutapea dan Tehnovi siap melakukan serangan balik atas pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dari Kemensos dan Dinsos Tangerang. Tehnovi harus berpikir dua kali untuk segera mencabut pengaduan dia, karena saya akan lapor balik, ujar Hotman di kawasan, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Saat didatangi Kang Deddy mulia di pihak Dinsos tidak bisa memberikan keterangan tentang kasus yang menimpa Tehnovi dengan 10 anak asuhnya yang dibawa secara paksa oleh Dinsos Tangerang dan Kemensos. Saat Tehnovi berselisih dengan pihak Kemensos tidak hanya Tehnovi namun juga warganet yang mengecam dan menyerang pihak Kemensos dan Dinsos Tangerang agar cepat mengembalikan 10 anak asuh Tehnovi. Sementara saya secara pribadi tidak pernah menyerang Kemensos dan Dinsos tapi warganetlah yang meminta kita agar terus menyelesaikan kasus Tehnovi ini. Saya hanya menyinggung substansi kasus, tegas Hotman Paris. Pratiwi Novianti kini mengungkap sosok di Dinas Sosial yang membawa anak asuhnya ke Panti. Selain itu Pratiwi Novianti juga merasa geram lantaran sosok Dinas Sosial berinisial Teh mengaku hanya dampingi polisi berkunjung dan bukan ingin membawa anak asuh dilansir dari akun Instagram at Pratiw. Inovianti garis bawah Riel, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Dalam unggahannya, Pratiwi Novianti dengan tegas menyinggung pernyataan dari pihak Dinas Sosial yang mengelak telah membawa anak asuhnya. Sehingga Pratiwi Novianti menyebut dirinya memiliki bukti membantah pengakuan dari sosok Teh selaku Dinas Sosial. Pak Inissel Teh Dinas Sosial Kota Tangerang Kobelknya Pendampingan? BPK Loh yang pojok-pojokin saya soal berkas Del dan BPK juga yang meminta anak-anak saya buat dibawa ke Panti. Bahkan Pratiwi Novianti juga menyebut dirinya memiliki bukti yang menepis pernyataan dari sosok Teh. Kita ada rekamannya semua Pak, Alhamdulillah dan IG Dinas Sosial Kota Tangerang sekarang menghilang, ujar Pratiwi Novianti. Sementara itu sebelumnya Pratiwi Novianti mengungkap soal pernyataan dari pihak Dinas Sosial yang hadir ke rumahnya. Saat itu pihak Dinas Sosial mengaku hanya melakukan pengecekan pendampingan terhadap anak asuh Pratiwi Novianti dan bukan ingin membawa paksa ke Panti. Dalam permasalahan ini kami Dinas Sosial Kota Tangerang hadir di lokasi hanya mendampingi tim Ad Kemen Sosri dan Ad Bareskrim.polri melalui Ad Polsek Ciledug.ovisial. Untuk perkembangan masalah ini silahkan menunggu penjelasan dari Ad Bareskrim.polri dan tim Ad Kemen Sosri, pungkasnya. Alasan Pratiwi Novianti tak terima anak asuh diambil Dinas Sos. Lebih jauh, terungkap alasan dari YouTuber Pratiwi Novianti menangis saat bayi-bayi yang ia rawat dari ODGJ akan diambil oleh Dinas Sosial. Pratiwi Novianti mengungkap alasannya tak terima anak asuhnya diambil Dinas Sos lantaran telah berjuang merawat para bayi sejak kecil dengan sepenuh hati. Ia menyebut bahwa dirinya telah berjuang demi menjaga para anak asuhnya. Bahkan Pratiwi Novianti juga menjaga ibu anak asuhnya sejak masih mengandung bayi. Jadi bayi-bayi itu mau diambil yang saya rawat dari hamil, biaya melahirkan dan semuanya dari saya, ungkapnya. Selain itu Pratiwi juga menyebut alasan penampungan dan penitipan serta tidak ada izin operasional dari yayasan tersebut. Seperti diketahui, di kediamannya, Pratiwi membangun sebuah yayasan bernama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Di mana yayasan tersebut merawat bayi-bayi dari ODGJ. Dalam unggahan di media sosialnya, Pratiwi Novianti mengungkapkan keluh kesahnya usai para anak asuhnya dijemput paksa oleh petugas Dinas Sosial. Hal tersebut sontak membuat Pratiwi Novianti menyinggung soal biaya yang ia tanggung dalam merawat semua anak asuhnya hingga ODGJ yang ia temui. Kok gak ada pertanyaan, berapa ODGJ yang udah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ gak gratis, biaya lahiran sesar gak gratis? Merawat bayi-bayi pake duit sendiri, membayar pengasuh-pengasuh semua pake uang bukan sukarelawan. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka, ujar Pratiwi Novianti. Tak hanya itu saja Pratiwi Novianti juga tak terima lantaran dirinya dilaporkan seolah memiliki kesalahan. Padahal selama ini dirinya melakukan hal baik dengan merawat banyak anak terlantar. Dapat laporan katanya dokter warga? Warga yang mana? Di rumah yang saat ini baru CM kita tinggal di sana. Itu rumah saya pribadi, bukan nyewa atau ngontrap. Yang dirugikan siapa? Saya nolong orang masih diginiin, katanya. Berbuat baik demi kemanusiaan gak cukup. Peraturan nomor satu kalau mau bantu orang kerja sem DGN Dinsos, kalau Dinsos gak respon gimana? Berabri gak usah nolong orang? Selama ini biaya saya dari mana? Seperak pun gak pernah dapet bantuan pemerintah. Sekarang ram-ram datang atas dasar peraturan ngambil anak-anak saya? Setelah tumbuh kembang anak saya terlihat baik-baik, lanjutnya. Sementara itu Pratiwi Novianti merasa janggal denekkan alasan Dina Sosial mengambil bayi-bayi yang dirawatnya karena prosedur. Mereka menanyakan soal legalitas kita? Alhamdulillah legalitas kita ada, ujar Pratiwi. Sepuluh bayi yang semula diasuh atau dirawat oleh YouTuber Pratiwi Novianti, kini dititipkan di Sentra Handayani setelah sebelumnya dibawa oleh tim dari Bares Krim dan Kemen Sosri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.